hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bib saya ingin urtani cik bilangnya beb beb ya beb sekarang kan bro aja jadi brew brewok eh pertanyaannya apa sih yang dimaksud khilafiyah eh bagaimana khilafiyah apa khilafah khilafiyah khilafiyah baik perbedaan khilafiyah itu perbedaan cara menyikapinya gimana bib ya enggak usah bingung cara menyikapi perbedaan tuh kita wajah kita juga berbeda ini khilafiyah fil wajhi dalam wajah kita ada perbedaan ya wajar lah kalau gantengan saya enggak usah dipikirkan ya jangan kamu terlalu sensi begitulah biasa kemudian Hai perbedaan kekayaan orang status sosial orang itu juga perbedaan ini saya mau jelaskan secara secara luas jadi perbedaan dalam hal apa dulu khilafiyah itu ikhtilafu ummati rahmatun kata baginda ronsul terdapat dalam kitab al-jami us-saghir kitab hadith al-jami us-saghir karya imam jaluddin as-suyuti perbedaan diantara ummatku itu rahmat jika disikapi dengan dengan penuh kebijaksanaan sebagaimana Allah juga menciptakan manusia berbeda-beda Hai suku-suku bangsa-bangsa betul tidak Hai kobaila akan tetapi yang tidak tidak boleh itu perpecahan roh-rombehen Hai perpecahan antar suku-suku itu kaki-kaki kalau pecah-pecah bahasa Sunda namanya roh-rombehen perpecahan antar suku roh-rombehen Hai asya Hai nah kemudian Hai tujuannya apa Allah ciptakan perbedaan lita'arofu supaya saling memahami bukan cuma mengenal saja tapi faham kalau kenal tapi enggak faham akhirnya justru tetap bertikai Hai kenal-makenal tapi enggak saling memahami karakteristik yang berbeda akhirnya tetap bertikai begitu kan Hai dalam hal dalil dalam hal perspektif agama dalam hal furu'iyah cabang-cabang masalah bukan usul bukan usuluddin dalam hal yang furu' contoh yang furu' itu begini Imam al-Rafi'i di dalam Kitab Sittin Masalah beliau berkata orang yang berpuasa pada saat ee ghoid inda ghoid kemudian ketika ee-nya dunia itu panjang ngegelempeng tapi belum keluar semua diempotkin diempotin diempotin bahasa Indonesia apa ma diputusin tapi bukan pakai tangan diputusin dikitukan ya bukan Hai dubur 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 itu yang yang suka ngepot-ngepot begitu tubuh dubur bukan bubur dubur dubur karenyo disalawe lah kudunya ho kerennya bahasa sekarang kan gerada-rada Inggris western-western 20 kerod 25 kerod 25 karenyo disalawe tanoe garis-garis-garis ngerempot kolomun kur keluar itu lagi lah kata Imam al-Rafi'i ini fikih ini fikih belajar fikih dulu ya nanti dipraktekan di rumah Hai tapi yang Hai kotorannya agak pengger penggernaon bulan-bulan rada-rada atos nah atas acana boro-boro atos mencret ya yang rada-rada begitu enggak mencret itu ya rada pulang begitu ternyata belum keluar semua diempotin gitu diputusin dengan dubur sendiri ngepot itu menurut Imam al-Rafi'i batal kuasanya Hai jadi harus sampai keluar belum baru ini mengunyah nyam 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 menurut Imam al-Rafi'i tapi menurut Imam al-Nawi tidak karena sulit untuk bisa memastikan masih ada sambungannya apa tidak barangkali ada ada ininya kan ada ekornya sedikit mengecil begitu kan yang tadinya gede seperti sosis ujungnya kan mengecil set tapi kan masih nyambung gitu nah pada saat diempotin ternyata masih ada ujungnya kalau menurut Imam al-Rafi'i batal berarti batal dong mau gede apapun kecil Hai kenapa Imam al-Rafi'i menyatakan batal menurut istihad beliau pada saat Hai si kotoran keluar kemudian diputusin ini kategorinya sudah di luar menurut Imam al-Rafi'i kemudian diputuskan masuk lagi ke dalam itu yang membatalkan saumnya tata Imam al-Rafi'i tapi menurut ulama yang lain contoh seperti Imam al-Nawawi tidak karena kita tidak bisa memastikan mana yang bagian luar mana yang bagian dalam pokoknya keringisimak orang udah mual nih halian bool atau nyepir aku keren aku gede tinggal ikon mau kawai pisan nah ini pikir ikhtilap dalam bab furuk cabang lu penting mah puasa dan secara kotni dari Rasulullah pembatalan puasa itu apa sih makan minum memasukkan benda pada lubang-lubang yang ada pada organ tubuh yang zohir hidung kah telinga kah mulut kah dubur memang dimasukin tapi kalau hal-hal yang seperti itu susah berat untuk memastikannya maka ad-dinu yusrun agama ini mudah jadi menurut Imam al-Nawawi itu mengelakkan uang menyusahkan orang yang lagi ngising gitu harus simpan kamera gitu dibawahnya enggak kita sambil menonton layar di depan LCD bagaimana pas keluar kira-kira kalau sudah ini baru di impotin eh susah ngari wah kan bila aku orang ke toilet umum membawa LCD mau kamera gitu contoh hal yang furuk ayah jadi hal yang furuk seperti ini ini kenisayaan jadi tidak usah di peruncing memang sudah menjadi kenisayaan dimana Allah Allah menciptakan perbedaan ini yang penting secara usulnya itu tidak berbeda usul dinnya itu perbedaan itu dalam hal itu contoh yang lainnya ada yang bismillahnya kalau syafi'iyah bismillahnya jahar dibaca dan jahar ada yang bismillahnya pelan ada begitu ada yang tidak pakai bismillah ada begitu kemudian ada yang kunut subuh ada yang tidak kunut subuh nah ini bagian daripada furu'iyah tapi harus dipelajari jangan anti belajar tentang furu'iyah fiqih muqoronah perbandingan jangan kita anti untuk belajar itu karena kalau anti akhirnya dibodohi dibilang jangan pakai fiqih jangan pakai ini itu langsung pada quran dan hadith jangan taklid pada ulama tetap saja yang ngomong juga taklid pada ulama nya sendiri dan dia juga taklid pada ejtihad ulama mereka jadi dalih kembali pada quran dan hadith gak usah pakai kiai-kiaian langsung gak usah pakai fikih-fikihan ternyata itu pembodohan umat mengelabui umat untuk mengikis para pengikut syafi'iyah supaya ikut madhab wahhabiyah awas hati-hati sekarang banyak propaganda propaganda yang dibuat oleh kaum wahhabi untuk menyalah-nyalahkan para imam mujtahid tapi mereka berupaya untuk mengarahkan pada ejtihad ulama-ulama wahhabi maka dengan demikian banyak jebakan bad man alias codot kam red bad men men itu adalah pria manusia kalau bad adalah codot alias hamper kurang lebih begitu ya saya rasa kita cukupkan saja dulu pertemuan kita malam hari ini jadi menyikapi tentang khilafiyah dalam furwayyah kita harus bijaksana tapi kita harus punya pendirian dan mau mempelajarinya supaya tidak gampang dibodohi semoga Allah memberikan kefaqihan kepada kita kesolehan ketakwaan dan istiqamah dalam majlis ilmu ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat segala doa kita kemudian Allah mengijabah segala doa-doa Allah mengangkat terajatnya mengikis seluruh dosa-dosa kita seluruhnya mengangkat sakit penyakit yang diderita oleh kita dan keluarga kita terutama batin kalbu kita yang sedang sakit semuanya disembuhkan oleh Allah dinaungi oleh Allah disinari dengan cahaya-cahaya ilahiyah cahaya rabbaniyah seolah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya ma'arifatillah semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk faham pada agamanya Allah Allah mafaqihna fid din wa'allimna ta'wil dan semoga kita dijadikan orang-orang yang berakhlakul karimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dianugerahkan cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah cinta kepada para awliya para ulama kepada amal ibadah kepada segala amal soleh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah kubul hajat hajatnya amin yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodohnya yang soleh ataupun solehah yang terbaik yang bertanggung jawab semoga dijembarkan rizkinya kasabnya usahanya semoga bisa berkah meningkat yang punya hajat punya urusan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya yang terkena yang terkena musibah semoga diampuni dosanya diberikan kesabaran diganti dengan ni'mat yang lebih baik lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang belum punya keturunan belum punya anak segera diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan yang soleh dan solehah dan semua anak turunan kita duriah kita semoga Allah jadikan orang-orang yang alim dan soleh soleh solehah alim wal alimah al-zakirin wal-zakiran al-hafidhin wal-hafidhat bi kitabillah semoga dijadikan menjadi orang-orang yang berguna untuk nusa dan bangsa semoga Indonesia diamankan Allah ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin muslimat memberikan pertolongan kepada para pemimpin-pemimpin di negeri kita semoga Allah memberikan pertolongan kepada para awliya Allah yang menanggung menampung dan memayungi dunia ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian daripada pasukan-pasukan Imam Mahdi alaihissalam subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta nasagfirkanu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih